Kemarin-kemarin juga cukup banyak isu-isunya tentang jemaah haji ilegal, itu dimana sih Pak? Mulai dari yang Bapak dan Bapak Arief Kilihat Jadi kita di pondokan kita di Mekah itu namanya Sisa Di depan hotel kita itu, itu sempat dua hari berturut-turut, itu polisi arat menangkap gitu ya Menangkap jemaah yang tidak memiliki visa haji Ada lagi layanan konsumsi yang full Artinya untuk konsumsi jemaah tidak lagi mengeluh atau kekurangan, tiga kali satu hari Tiga kali satu hari Kemudian mobilisasi untuk jemaah dari penginapan menuju Masjidil Haram Itu lancar bus yang disediakan, bus lawat Itu mobilisasi itu selama 24 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di Pola Podcast Langgam Nah di Podcast Langgam hari ini kita kelihatan bintang tamu dari seorang jemaah haji 2024 Dan petugas jemaah haji 2024 Kita perkenalkan saja Bapak Afrizal, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mulai dari awal sampai pulangnya kembali ke tanah air Mungkin Desbi tanya dulu sama Bapak Rifqi sebagai jemaah haji 2024 Bagaimana nih pengalamannya Pak Dari awal mula dari tanah air sampai kembali lagi ke tanah air Ya terima kasih Bang Desbi Jadi memang kita merasakan ya selaku jemaah haji Tahun ini 2024 14-45 hijriah ini yang luar biasa Pelayanan yang kita terima selaku jemaah haji Mulai tanah air Itu sudah nampak ketika kita di asram haji Ada namanya Penitia mengatakan one stop service One stop service Servicenya bertubi-tubi Se-Indonesia itu kan Jadi hanya di satu tempat Selesai semua urusan gitu Nah sehingga kita tidak lama-lama itu di asram haji gitu Jadi mulai dari Malahan tas koper kita itu Kita turun dari bus Sudah memikirkan tas gitu Nanti pas keluar saja Malahan tas koper kita itu sudah di dalam apa? Di dalam kamar gitu Begitu panitia mengantarkan gitu Siap berarti panitia haji Dari Indonesia ini sudah Men-service Mulai sampai ke Membawa koper Sampai langsung ke dalam kamar Jadi sangat terbantu sekali Apalagi jemaah-jemaah yang tua Yang lansia Itu kan gak mungkin ya Menenteng tas Sehingga mereka Sudah di kamarnya sudah ada gitu Nah terus lagi Di asram haji Juga pelayanan yang kita terima Selama 24 jam Konsumsi diterima Kemudian juga Ya pelayanan Apalah Pokoknya kita Kita enjoy lah menikmati gitu Gak ada beban gitu ya Yang penting Hajinya sangat gembira Iya Haji sangat gembira Dan Itu kan pengalaman dari jemaah hajinya Apakah benar nih Pak Afrizal Jemaah haji ini gembira Melaksanakan haji dari 24 Iya betul Jadi memang Pelayanan haji Tahun ini memang Sangat berbeda dengan Pelaksanaan haji Di tahun-tahun sebelumnya Karena memang Untuk persiapan Untuk penetapan kuota jemaah Kemudian untuk Rekrut petugas Itu dilaksanakan jauh hari Sebelum pelaksanaan haji itu sendiri Sehingga dengan Didahulukan Disegerakan Untuk pelaksanaan itu Maka Persiapan dari jemaah pun Sudah siap Termasuk juga petugas Sebagai Orang yang akan melayani jemaah Untuk melaksanakan Ibadah haji itu sendiri Berarti Sebelum Pelaksanaan Ibadah haji ini Tidak hanya Jemaah hajinya nih Ibaratnya kalau dihaji kan Para peserta ini Ikut namanya Manasi Selama macamnya Dari segi penitia pun Dipersiapkan bagaimana Menangani Teman-teman Dari jemaah haji Biar bisa terlayani dengan baik Begitu ya Iya betul Oke keren Berarti Di tahun ini Banyak perubahan-perubahan Yang sangat Berpihak Kepada jemaah hajinya sendiri Iya Sampai Untuk Keamanannya sendiri ya Iya jadi Kemudian Untuk Tahun ini memang Pemerintah Lebih selektif lagi Untuk Kesiapan jemaah itu Dalam melaksanakan Ibadah haji Ada istilahnya Isti to'ah Kalau dulu Istilah isti to'ah itu adalah Mampu Tapi sekarang Lebih dipertegas lagi Jemaah itu Mampu dari segi Kesiapan Selain Finansial Juga dari segi Fisik Karena memang Ibadah haji ini adalah Ibadah fisik Membutuhkan fisik yang prima Maka Nanti Sebelum Jemaah ini Ditetapkan Final sebagai Jemaah yang akan Berangkat Ke tanah suci Maka Seluruh jemaah ini Akan diberikan Label isti to'ah dulu Dengan Memerisakan Kesehatannya Ke Rumah sakit Yang sudah ditunjuk Untuk mengeluarkan Isti to'ah tersebut Oke Berarti Pengartian dari Isti to'ah sendiri Tidak hanya Finansial Tapi juga fisik Karena ibadah haji ini Emang Ibadah fisik ya Apalagi yang Bolak-balik Sapa marwah Memutari Ka'bah Bertujuh kali Segala macamnya Itu emang Menggunakan Fisik yang harus Prima Berarti si jemaah ini Seperti tadi Bapak Fizal bilang Tes kesehatan dulu ya Iya Tes Ke rumah sakit Umum Yang sudah ditunjuk Yang punya otoritas Untuk mengeluarkan Syarat Isti to'ah tadi Oke Kalau misalnya Si cawe ini Dinyatakan tidak isti to'ah Berarti batal Iya Tentu saja Walaupun sudah Datang kuotanya Artinya sudah sesuai Dengan jadwal Yang harus Dia berangkat tahun ini Tapi kalau secara Isti to'ah Dia tidak Memenuhi syarat Tentu saja Dia tidak bisa berangkat Sebagai jemaah Jadi selaku jemaah Kemarin itu Berjenjang itu Mas Desbi Jadi kita periksa Di Pukas Mas dulu Kemudian baru dirujuk Ke RSUD Atau yang rumah sakit Lebih besar gitu ya Nah kalau hasil Pemeriksaannya Jemaah Atau kita Belum layak Untuk di Berangkat isti to'ah Ya berobat dulu Nah itu kan tadi Pak-kata Pemirsa di Waktu yang cukup panjang tadi Sejak tahun 2023 Untuk haji 2024 Sehingga ada jemaah-jemaah Yang masih sakit Perlu di Diobati Diobati dulu Sampai betul-betul Keluar isti to'ahnya Itu kemarin Jadi kalau Seperti kita Alhamdulillah Langsung Pemeriksaan pertama itu Keluar isti to'ah Ya bisa Langsung berangkat Wih seru Berarti Berarti Yang pergi Haji di 2024 Sudah dinyatakan isti to'ah Secara Peraturan di sini Tapi kalau misalnya Dari sisi Dari penyelenggara sendiri Batasan kesehatannya Apa sih Pak? Kan misalnya ada yang Juga yang Pakai kursi roda Segala macamnya Ya karena memang Secara fisik Diperiksa Seluruh jemaah Jadi apakah Gula darah Kemudian Potensi Penyakit Yang membahayakan Yang membuat fatal Kepada jemaah Maka itu Sudah diperiksa dulu Oleh pihak Yang berwenang Jadi itu tadi Maka Kalau sudah Isti to'ah Menurut Pihak yang berwenang tadi Ya berarti Jemaah ini lolos Sebagai jemaah Untuk berangkat Di tahun 2004 Oke Nah Ini kan Bisa dibilang Dari sisi Jemaah sendiri Dan dari sisi Penyelenggara Ibadah haji Ini benar-benar Ibadah haji Paling gembira Paling gembira Bagaimana Teman-teman Atau Saudara-saudara kita Yang pulang Emang Dapatkan pelayanan Yang prima Dari Penyelenggara Dari Pemerintah sendiri Yang tadinya Perginya dengan Butuh Atau pengen Suatu ibadah Yang prima Dapatkan pahala Yang prima Dapatkan haji Mabrur Tapi dengan Ditambahnya pelayanan-pelayanan Yang oke Dari Kemenak sendiri Mendapatkan Ibadah haji ini Lebih Prima juga Lebih optimal Betul sekali Jadi Jadi itu Makanya Di waktu Adanya Pembekalan Atau pelatihan Yang diperuntukkan Untuk petugas haji Jadi Dari Petugas haji Itu kan ada yang Kloter Ada non-kloter Jadi kalau yang Untuk kloter itu Terdiri dari Ketua kloter Kemudian ada Pembimbing ibadah juga Ditambah dengan Tenaga medis Ada dokter Dan perawat Kemudian juga Ada dari Petugas PHD Maka Kalau dahulunya PHD ini Tidak diberikan Pembekalan Tapi sekarang Karena memang Mereka ini juga Sebagai petugas Maka di tahun ini Mereka ini Dibekali juga Dengan Pembinaan Yang disamakan Dengan petugas Kuloter lainnya Sehingga Betul-betul Solid Dan bisa Membantu Sesuai dengan Kebutuhan jamaah Yang dibutuhkan Ketika Melaksanakan Ibadah itu Dan tentunya Pelayanan-pelayanan ini Teruntuk Untuk jamaah-jamaah Haji yang Legal ya Pak Untuk yang sah Karena Kemarin-kemarin ini juga Cukup banyak Isu-isunya Tentang jamaah Haji ilegal Itu dimana sih Pak Mulai dari Yang Bapak Dan Bapak Rifki Lihat Iya Jadi Kita Di Pondokan kita Di Mekah Itu namanya Sisah Di depan hotel Kita itu Itu sempat Dua hari Berturut-turut Itu polisi Arat Menangkap Menangkap Jamaah Yang Tidak memiliki Pisa Haji Jadi mereka Itu hanya Pisa ziarah Pisa ziarah Itu bisa Tiga bulan Jadi mereka Berangkat Umrah Lalu Bertahan diri Di hotel Sampai haji Gitu Oh Jadi Ternyata Intel-intel Arab Saudi Menemukan Seperti itu Dan itu Digerebek Disiapkan Bus-bus Untuk Evakuasi Mereka Dipulangkan Ke jedah Dulu Sementara Dan mungkin Akan dikembalikan Ke tanah air Nah itu Itu banyak Termasuk Jamaah Indonesia Yang ada Juga Ditemukan Seperti itu Nah Keuntungan Bagi kita Selaku Jamaah Dengan Adanya Ketentuan Seperti itu Membuat Kita Nyaman Nyaman Ketika Berada Di Arapah Mustadipah Dan Minah Kenapa Karena Kita hanya Beresak-resakan Dengan Jamaah Yang memiliki Pisa haji Tapi Kalau Kabarnya Tahun dulu Jamaah Yang non Pisa haji Cukup Banyak Jumlahnya Sampai Sampai Jutaan Nah itu Kan Bisa Tidak Kondusif Jadinya Jadi Selaku Jamaah Kita Bersyukur Sekali Ada Peraturan Seperti itu Ketat Agar Jamaah Yang Tidak Memiliki Pisa Non Haji Tidak Boleh Masuk Arapah Jadi Kita Pake Scan Barcode Jadi Seluruh Jamaah Membawa ID Car Khususus Nusuk Itu Naik Bus Menuju Arapah Di Scan Pake HP Petugas Arab Itu Nah Jadi Sulit Sekali Orang Lewat Gitu Ya Oke Sehingga Nyaman Kita Betul Karena Dengan Pemerintah Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Arsodi Tentunya Sudah Bekerjasama Sudah Punya Kuota Kuota Itu Sendiri Untuk Kota Jemaah Indonesia Sekian Rp Misalnya Ternyata Ini Lebih Tentunya Akan Membuat Crowded Di Tempat Penyerahan Haji Sebeli Dari Segi Pemerintah Ada Yang Pakai Yang ID Kart Saya Pernah Mendengar Tentang Smart Kart Smart Kart Itu Apa Ada Semacam Kartu Khusus Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Itu Dan Itu Diberikan Kepada Seluruh Jemaah Yang Legal Yang Sudah Memenuhi Persyaratan Kalau Khususus Jemaah Kita Indonesia Tentu Data Itu Sudah Dilakukan Pendataan Sejak Awal Mulai Dari Pramanifest Dan Memang Kemarin Ketika Kita Tahu Bahwa Kartu Nusuk Sudah Dapatkan Datanya Jauh Hari Sebelum Jemaah Datang Itu Ada Jemaah Kita Yang Batal Berangkat Jadi Ketika Ada Pembagian Kartu Nusuk Itu Kita Lihat Ada Ternyata Ini Ada Nama Bapak Itu Padahal Bapak Ini Tidak Berangkat Tapi Itu Memang Kartunya Ditahan Dan Artinya Kartu Itu Sudah Didata Sebelumnya Sebelum Jemaah Itu Sampai Di Tanah Suci Berarti Kalau Misalnya Contoh Lisby Pergi Ibadah Haji Dan Pada Saat Yang Bersamaan Untuk Pas Kepergian Lisby Ternyata Mengundurkan Diri Tidak Itu Karena Sakit Atau Ada Kebar Buruk Berarti Si Calon Jemaah Haji Ini Hanya Boleh Mewakili Dirinya Sendiri Tidak Boleh Diwakili Oleh Keluarga Begitu Ya Ada Fotonya Juga Seperti Dulu Kan Pernah Dengar Juga Kalau Misalnya Dia Tidak Bisa Pergi Haji Entah Itu Karena Sakit Karena Menunggu Cukup Lama Tiba-tiba Digantikan Oleh Anaknya Seperti Itu Beda Lagi Sampai Ambang Batas Waktu Yang Sudah Ditetapkan Artinya Finalisasi Data Kemudian Baru Data Itu Nanti Dikirimkan Ke Panitia Di Arab Sodi Dan Baru Nanti Dikeluarkan Kartu Nusuk Baru Kartu Nusuk Itu Yang Dibagikan Kepada Seluruh Jamaah Dan Itu Sangat Bermanfaat Dan Berguna Sekali Bagi Jamaah Sebagai Legalitasnya Menjadi Seorang Jamaah Haji Karena Nanti Selama Pelaksanaan Armuzna Atau Di Mekah Itu Nanti Akan Banyak Pemeriksaan Di Setiap Sudut Jalan Misalnya Seperti Perjalanan Dari Hotel Menuju Arafah Ketika Kita Akan Melaksanakan Armuzna Itu Itu Di Setiap Sudut Jalan Ada Pemeriksaan Jadi Sekiranya Nanti Jamaah Itu Ada Yang Tidak Punya Kartu Nusuk 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 Ini Karena Memang Tenda Itu Hanya Diisi Oleh Jamaah Yang Legal Kita Pernah Dapat Kabar Katanya Kalau Di Tahun Sebelumnya Yang Tidak Punya Kartu Nusuk Ini Itu Bisa Jamaah Yang Non Pisah Itu Juga Bergabung Di Tenda Kita Sehingga Fasilitas Konsumsi Fasilitas Tempat Tidur Yang Dari Itu Dipakai Juga Sama Mereka Itu Tidak Nyaman Kita Secara Kemanusiaan Kita Bantu Jamaah Jamaah Seperti Itu Tapi Ternyata Secara Aturan Tidak Mungkin Kalau Misalnya Ternyata Si Jamaah Ini Entah Itu Karena Usia Bisa Kelupaan Lupa Bawa Kan Misalnya Dari Hotel Ternyata Lupa Bawa Kartunya Itu Pernah Diperiksa Jadi Petugas Arab Mereka Selektif Betul Ketika Pemeriksaan Itu Sudah ID Card Dari Sini Kemudian Tambah Lagi Nomor Maktab Tapi Karena Tidak Ada Kartu Nusuk Terbawa Di Proses Sampai Betul Betul Yakin Petugas Itu Kalau Kita Mengajam Haji Yang Legal Jadi Betul Betul Ketat Tapi Ada Ketahuan Tidak Menggunakan Kartu Nusuk Dan Alat Untuk Identitas Selainnya Entah Itu Ditangkap Sebagai Atau Pelakuan Apa Yang Diterima Dari Orang Di Arab Sini Ya Kalau Yang Pertama Kalau Memang Jamaah Kita Misalnya Ada Kelupaan Atau Kehilangan Kartu Nusuk Itu Masih Bisa Di Deteksi Artinya Diteksi Dengan Identitas Lain Misalnya Kalau Kita Dari Indonesia Kan Itu Ada Pake Gelang Itu Ada Nomor Mak Ada Nomor Porsi Ada Nama Jamaah Dan Itu Bisa Diteksi Melanggar Melanggar Aturan Ada Denda Juga Ya Kalau Yang Kita Dengar Memang Ada Denda Yang Diperuntukkan Bagi Jamaah Ilegal Itu Dan Kita Dengar Sampai Dengan 3000 Rial Di Denda Ini Ilegal Sudah Pasti Ilegal Denda Dideportasi Lagi Oke Nah Untuk Jemaah Sendiri Untuk Jemaah Di Tahun 2024 Kan Ada Istilahnya Saat Di Mekah Sendiri Ada Namanya Program Murur Program Mururnya Apa Si Pak Ya Jadi Kalau Dalam Pelaksanaan Haji Itu Kan Memang Ketika Jamaah Berangkat Dari Hotel Kemudian Menuju Arofah Setelah Dari Arofah Ketika Akan Pergi Kemina Tentu Jamaah Mabit Dulu Di Murzalifah Kita Tahu Dengan Kondisi Seluruh Jamaah Kita Mulai Dari Usia Berapa Sampai Dengan Usia Lansia Dan Berkaca Dari Pengalaman Yang Sebelumnya Adanya Banyak Korban Dari Jamaah Kita Karena Mabit Di Murzalifah Berdasarkan Sambil Menunggu Pemberangkatan Menuju Mina Itu Sangat Melelahkan Dan Disana Banyak Berjatuhan Korban Bagi Jamaah Indonesia Maka Melalui Itu Pemerintah Kita Indonesia Bersama Dengan Otoritas Seperti MUI Mengeluarkan Semacam Kebijakan Atau Fatwa Bahwa Jamaah Kita Yang Ketergolong Ini Mendapat Ruksah Ruksah Maka Programnya Bernama Dengan Murur Murur Itu Artinya Melewati Artinya Cukup Melewati Dari Arafah Menuju Mina Tanpa Harus Berhenti Di Muzalifah Untuk Mabit Berarti Dikhususkan Untuk Orang-orang Yang Bagi Kategori Lansia Kemudian Bagi Kategori Disabilitas Dan Juga Bagi Jamaah Yang Berisiko Tinggi Termasuk Yang Punya Penyakit Yang Dicudugai Atau Ditakutkan Akan Berdampak Pada Dini Sendiri Jadi Sebelum Pelaksanaan Armuzna Itu Akan Dilakukan Pendataan Oleh Penelitia Kuota Yang Diberikan Itu Adalah 25% Dari Jumlah Jamaah Perkulater Oh 25% Dapat jatah Untuk Masuk Ke Program Murur Yang Tidak Perlu Pergi Ke Mabit di Muzalifah Tanpa Mengurangi Rukunan Syarat Artinya Jamaah Yang Dapat Murur Ini Jamaah Yang Mendapat Ruksah Keringanan Sehingga Menurut Analisa Dari MUI Sebagai Ulama Kita Yang Kita Jadikan Panutan Sudah Dimintakan Fatwanya Maka Dibolehkan Untuk Jamaah Seperti Ini Untuk Langsung Menuju Mina Berarti Dari Pemberita Sendiri Bersama MUI Turut Bersama Untuk Meringankan Dan Bisa Haji Ini Untuk Siapa Saja Kemaslah Untuk Kemaslah Kita Bersama Jamaah Haji Bisa Pergi Haji Dengan Gembiranya Nah Di Banyak Kegiatan Kegiatan Seperti Program Murur Kalau Yang Bapak Temui Seperti Apa Dari Sisi Tugasnya Jadi Arapah Mustadipah Mina Itu Kredit Karena Lalu Lintas Rame Tidaknya Kendaraan Tapi Juga Distribusi Orang Nah Sehingga Kita Merasakan Kemarin Itu Dengan Program Murur Itu Longgar Artinya Permasalahan Yang Diperkirakan Kredit Itu Tidak Terjadi Jadi Karena Ada 30% Jamaah Haji Sudah Berada Di Mina Jadi Kalau Semuanya Berada Di Mustadipah Itu Bisa Kredit Memang Tidak 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 Bawa Jamaah Sampai Subuh Jadi Mungkin Bisa Tidak Sampai Siang Sampai Terik Matahari Itu Bisa Membahayakan Untuk Kemasalahan Itu Menurut Kami Sangat Bagus Program Murur Itu Jamaah Tidak Lelah Lelah Sampai Di Mina Istirahat Apalagi Yang Lansia Yang Sakit Risiko Tinggi Itu Nyaman Mereka Langsung Berada Di Mina Ditambah Lagi Dengan Yang Istilahnya Tanazul Kalau Tanazul Itu Seperti Apa Jadi Yang Tanazul Ini Sebenarnya Ada Istilah Tanazul Untuk Kepulangan Jamaah Yang Setelah Melaksanakan Rangkai Ibadah Haji Kemudian Dianggap Berisiko Tinggi Atau Kesehatannya Tidak Prima Itu Dipulangkan Ini Ada Istilah Tanazul Yaitu Tanazul Dari Tempat Melontar Jamarat Ke Hotel Tempat Dia Penginapan Awal Artinya Setelah Jamaah Ini Dari Mina Menuju Jamarat Kemudian Dari Jamaah Seharusnya Kembali Lagi Ke Mina Maka Ada Program Tanazul Jamaah Ini Boleh Langsung Kembali Ke Hotel Ini Juga Dalam Rangka Untuk Mengurangi Kepadatan Di Tenda Mina Jadi Kalau Di Tenda Mina Tentu Kita Bersempit Dengan Kondisi Seperti Yang Kita Lihat Jadi Ini Boleh Pergi Ke Hotel Tapi Nanti Dari Hotel Kembali Lagi Ke Mina Untuk Baru Setelah Kembali Lagi Ke Jamarat Untuk Melontar Jadi Kalau Di Sekitar Hotel Ada Yang Kalau Kita Disisah Yang Arah Ke Ada Bin Daud Namanya Lewat Dari Bin Daud Itu Itu Sudah Kawasan Mina Kalau Dari Jarak Hotel Ke Bin Daud Lebih Kurang Ada 800 Meter Jadi Dari Hotel Ke Bin Daud Untuk Dia Mabit Di Mina Baru Dari Sana Dia Nanti Pergi Melantar Ke Jamarat Itu Jarak Cuma Satu Kilo Jadi Bisa Seperti Itu Dari Jamarat Nanti Kembali Lagi Ke Hotel Untuk Tenazul Nanti Menjelang Maghrib Nanti Kembali Lagi Ke Kawasan Mina Kemudian Dari Kawasan Mina Nanti Kembali Lagi Ke Jamarat Untuk Melontar Dan Seperti Seterusnya Apalagi Dengan Wilayah Mina Itu Kan Luas Cukup Luas Ya Kan Tidak Dibilang Mina Yang Mana Nah Seperti Kayak Program Murur Tadi Sama Yang Tanazul Ini Cukup Membantu Biar Tidak Terjadi Hal Dan Juga Menghindari Krode Tadi Ya Pak Ya Saat Bapak Berhaji Di Tahun 2024 Ini Yang Hal Itu Sudah Terlihat Lebih Kondusif Ya Pak Jadi Artinya Jemaah Happy Melaksanakan Rangkai Pada Itu Termasuk Dia Memilih Untuk Tanazul Kan Ini Memang Inisiatif Jemaah Dan Keinginan Sendiri Tidak Ada Paksaan Walaupun Untuk Tanazul Ini Untuk Konsumsi Jemaah Memang Tidak Ditanggung Karena Konsumsi Kita Penuntukkan Bagi Jemaah Yang Ditandam Minang Oke Pak Kan Selama Program Haji Ini Mulai Dari Keberangkatan Sampai Kemudian Lagi Ke Tanah Air Kan Ada Tadi Beberapa Program Seperti Yang Kalau Di Di Mekah Sendiri Ada Yang Namanya Tanazul Sama Murur Sama Satu Lagi Fasilitas Seperti Smart Atau Nusuk Program Program Dan Layanan Apa Yang Didapat Oleh Jemaah Haji Selama Berhaji Di Mekah Ada Ada Nggak Misalnya Semacam Servis Servis Mobilnya Sekian Hotel Ya Memang Di Tahun Ini Ada Lagi Layanan Konsumsi Yang Full Artinya Untuk Konsumsi Jemaah Tidak Lagi Mengeluh Atau Kekurangan Tiga Kali Satu Hari Tiga Kali Satu Kemudian Mobilisasi Untuk Jemaah Dari Penginapan Menuju Masjid Al-Haram Itu Lancar Bus yang Disediakan Bus Solawat Itu Mobilisasi Itu Selama 24 Jam Tidak Ada Hentinya Selama 24 Jam Itu Namanya Bus Solawat Oke Kecuali Nanti Mungkin Ada Pengkhususan Seperti Hari Jumat Itu Menjelang Jumat Sampai Dengan Pukul 2 Itu Dibatasi Oke Tapi Di Hari Hari Yang Lain Itu Lancar 24 Jam Namanya Bus Solawat Berarti Berhubungan Dengan Solat Juga Jumat Bus Bus Solawat Itu Yang Bapak Rasakan Bapak Jadi Kapanpun Kita Ingin Ke Masjid Laharam Bus Tersedia Dan Itu Gratis Jadi Ini Yang Mengembirakan Kita Bus Itu Isinya Sangat Banyak Bisa Pokoknya Sekali 10 Minit Ada Bus Itu Kan Sampai 500 Lebih Jadi Mau Jam Satu Malam Kita Untuk Lebih Awal Solat Subuh Untuk Tahajud Di Masjid Haram Satu Jam Dua Itu Ada Jadi Tengah Malam Ada Apalagi Siang Jadi Itu Memang Sangat Bantu Sekali Jamaah Jamaah Yang Mungkin Berada Di Agak Dua Kilo Dari Masjid Haram Jadi Bisa Dengan Bus Bus Selawat Oke Berarti Kan Ada Beberapa Jarak Yang Ada Antara Hotel Masjid Haram Jadi Akan Sangat Terbantu Hajinya Gampang Untuk Solat Masjid Haram Langsung Nah Kalau Misalkan Dari hotel Naik Bus Sampai Masjid Haram Tidak Pulang Pulang Dari Zuhur Ke Asar Masjid Pulang Saya Alam Itu Zuhur Asar Maghrib Issa Balik Lagi Empat Waktu Bisa Masjid Haram Pas Malam Pulang Malam Pulang Subuh Jadi Yang Lama Itu Jarak Antara Subuh Dengan Zuhur Bisa Kita Serhat Di Hotel Oke Pas Langsung Rame Pergi Masjid Haram Pergi Ibadah Shalat Yang Lain Dan Yang Lebih Menenakan Lagi Itu Konsumsi Kita Datang Lebih Awal Misalnya Subuh Setelah Subuh Itu Udah Datang Nasi Nasi Pagi Ke hotel Iya Ke hotel Kita Makan Kita Mau ke Mesir Haram Jam 11 Jam Setengah 11 Sudah Datang Nasi Makan Siang Mau Isha Atau Maghrib Ke Mesir Haram Jam 6 Atau Jam 5 Sudah Datang Untuk Makan Malam Jadi Luar Biasa Untuk Tahun Ini Untuk Makanan Konsumsi Kita Sangat Menikmati Jadi Mekah Itu Tandus Tapi Nyaman Karena Buah Buahan Lengkap Makan Ada Air Berlebih Gitu Jadi Itu Yang kita Makan Tinggal Makan Buah Buahan Aduh Tersedia Oke Berarti Kalau Karena Disini Belum Pernah Haji Disitu Makannya Persemanan Nasi Kotak Disediakan Nasi Kotak Berarti Sudah Pas Satu Satu Porsi Orang Bisa Kalau Persemanan Kan Sekelima B Satu Samba Dan Itu Higienisnya Memang Terjaga Artinya Bahkan Di Kota Itu Dikasih Batasan Jadwal Konsumsinya Sampai Jum Berapa Untuk Saking Menjaga Kondisi Atau Semina Jemaah Artinya Kita Memanti Wanti Supaya Jemaah Kita Ini Sehat Dan Jangan Nanti Bisa Keracunan Karena Telat Mengkonsumsi Makanan Berasnya Juga Beras Kita Rasanya Emak Itu Berarti Sampai Kemakanan Pun Dikasih Takaran Waktunya Jadi Nanti Keracunan Bukan Karena Makan Punya Racun Tapi Karena Kelawat Dari Luar Sanya Apalagi Dengan Cuaca Ekstrim Di Mekah Sendiri Yang Bisa Mpengeri Cetar Rasa Dari Makanan Makanan Nusantara Atau Gimana Sudah Arasa Nusantara Selera Nusantara Mulai Dari Aceh Sampai Ke Orang Papua Oke Berarti Emang Dikhususkan Ini Masakan Untuk Lidah Orang Indonesia Takutnya Nanti Orang Kayak Orang Eropa Kan Cuma Makan Roti Selama Di Mekah Ini Desbi Perasaan Seberapa Gembiranya Jemaah Saat Menyakar Haji Kan Berdesak Desakan Tapi Itu Pula Nikmatnya Jadi Ketika Kita Berdesakan Kita Berada Di Mina Di Tawaf Sa'i Walaupun Seperti Itu Fisik Kita Luar Biasa Tapi Kita Menikmati Gitu Jadi Mungkin Itu Suatu Kelebihan Juga Diberikan Oleh Allah Yang Jemaah Haji Itu Kan Bisa Bisa Sampai Saya Pernah Sampai 31 Kilo Jalan Kaki Satu Hari 24 Jam Itu Tapi Alhamdulillah Dan Itu Saya Banyak Itu Ada Yang 41 Kilo Karena Ketika Musim Padat Kita Agak Lebih Jauh Jalannya Tapi Allah Berikan Kekuatan Dan Enak Menikmati Aja Oke Dia Agak Tentanggo Extra Karena Kita Benar Tulus Untuk Ibadah Haji Dipermudah Oke Pak Kalau Rencana Kedepan Dari Penyerga Haji Ini Tau 2005 Ada Seterusnya Ada Perubahan Perubahan Sementifikan Atau Ada Harapan Dari Bapak Yang Sendiri Karena Sudah Dari Petugas Haji Kan Sudah Melihat Dari Tahun Ketahun Ya Kalau Kita Dari Petugas Alhamdulillah Dari Tahun Ketahun Pemerintah Selalu Berbenah Dan Terus Berbenah Walaupun Memang Dari Di 2024 Kita Temukan Celah Seperti Memang Masih Ada Satu Dua Yang Jamah Kita Itu Yang Masih Lolos Dari Deteksi Isti To'ah Tadi Artinya Dalam Kondisi Realnya Sebenarnya Belum Layak Isti To'ah Tapi Karena Mungkin Tidak Tau Karena Apa Akhirnya Lolos Isti To'ah Dan Akhirnya Ketika Kita Menyelenggarakan Atau Mengawal Jamah Kita Bertugas Di Tanah Suci Maka Kita Sedikit Kerepotan Menghadapi Jamah Yang Apalagi Yang Tidak Ada Pendamping Sama Sekali Padahal Untuk Haji Itu Kita Butuh Stamina Yang Prima Kita Bayangkan Nanti Kalau Jamah Itu Tidak Punya Stamina Yang Prima Kawan Kawannya Pergi Beribadah Bagaimana Berlomba Untuk Terus Salat Di Masjid Al-Haram Lima Waktu Melaksanakan Umrah Berkali-kali Tapi Dengan Kondisi Yang Tidak Prima Atau Terbatas Jamah Ini Kadang Lebih Banyak Di Hotel Paling Ibadah Sekitaran Hotel Saja Sebelum Kita Akhirin Tolong Yakinkan Kenapa Harus Pergi Ibadah Haji Akhir Akhir Ini Mala Mikir Ya Mungkin Haji Umrah Selalai Kita Menapaki Ziara Ziara Apa yang Lakukan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Jadi Kalau Kita Ingin Merasakan Itu Harus Ke Mekah Harus Haji Tidak 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 Pahala Pahala Kita Luar Biasa Sekali Sholat Di Masjid Haram Sama Dengan 100 Ribu Dengan Kita Sholat Disini Kita Sholat Di Masjid Nabawi Sama Dengan Seribu Kali Kita Satu Disini Artinya Sangat Banyak Itu Makanya Orang Merebut Itu Pergi Ke Tanah Suci Itu Karena Pahalanya Besar Sangat Berlipat Ganda Tentunya Yang pertama Karena Kota Terbatas Kota Terbatas Apalagi Sekadang Apa Daftar Tunggu Sampai 25 Tahun Coba Nanti Kalau Pada Sb Sekarang Mendaftar Kalau Yang Kota Normal 25 Tahun Lagi Itu Sekarang Berapa Siapa 35 35 Tama 25 Kalau Punya Anak Bisa Daftar 12 Tahun Anak Jadi Memang Disegerakan Dan Beda Kalau Murat Itu Sunnah Sifatnya Kalau Ini Wajib Kalau Kita Sudah Secara Finansial Fisik Berarti Sudah Wajib Hukumnya Dan Jangan Menunggu Maka Disegerakan Semakin Kuat Fisik Ketika Melaksanakan Ibadah Haji Itu Akan Semakin Bagus Dan Kualitas Itu Lebih Terjaga Bismillahirrahmanirrahim Disbi Akan Mendaftar Haji Secepat Amin Terima kasih Bapak Afrizal Dan Bapak Arifki Semoga Pembicaraan Kita Tentang Ibadah Haji Pengalaman Bapak Arifki Dan Apa Yang Disaksanakan Oleh Penyelenggar Haji Bapak Afrizal Dan Hal-hal Positifnya Kita Petik Bagi Penonton Sado Dan Makin Banyak Haji Dari Sumatera Barat Nantinya Amin Terima kasih Pak Semoga Ibadah Haji Kito Dan Kawan-kawannya Alah Perih Haji Pat Angko Dapatkan Haji Emang Amin Oke Bersana Sado Dimikianlah Podcast Langgam Semoga Hal-hal Positif Bisa Kita Petik Di Hari Kito Nah Saya Desu Biskari Assalamualaikum Warahmat 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 Warahmat